Pemilu 2019 disebut-sebut sebagai pemilu yang paling rumit dan kompleks. Lantaran pelaksanaan Pilek dan Pilpres dilaksanakan secara bersamaan. Bukan hanya KPU dan Bawaslu yang punya tanggung jawab untuk mengawal proses pemilu yang adil, Mahkamah Konstitusi juga punya tanggung jawab itu. Terutama dalam bergelar sengketa hasil pemilu. Rekan saya, Dade Salam Pesia akan mengulasnya secara mendalam untuk Anda. Silakan Dade. Ya, Zakia dan juga pemirsa, tidak hanya KPU dan Bawaslu, dalam beberapa waktu mendatang, MK juga akan menjadi lembaga. Yang memiliki peran sentral, terutama melalui putusan sengketa pemilihan legislatif ataupun pemilihan presiden yang adil dan juga berkualitas. Apalagi pemilu kali ini disebut-sebut sebagai pemilu yang paling rumit, kompleks dan eksperimental. Karena pelaksanaannya bersama-sama. Sebelum menyoroti ragam persoalan yang akan terjadi dalam sengketa pemilu, saya ajak Anda untuk memahami apa saja hal-hal yang harus dicermati dalam proses perselisihan hasil pemilu 2019 atau PHPU. Jadi pemirsa yang harus dipahami pertama, apa itu perselisihan hasil pemilu? Jadi perselisihan hasil pemilu atau PHPU adalah perselisihan antara peserta pemilu dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Lalu apa bahasannya yaitu tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu? Harus saya tegaskan di sini bahwa PHPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu yang diselenggarakan di Mahkamah Konstitusi di mana putusannya bersifat final dan juga mengikat atau inkrah. Yang menjadi pertanyaan juga, lalu siapa itu peserta pemilu? Pemirsa, di sini Mahkamah Konstitusi sudah mengelompokkan peserta pemilu atau jenis PHPU ini berdasarkan dua kelompok untuk pemilihan legislatif dan juga pemilihan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilek ada PHPU untuk tingkatan DPRD baik provinsi, kota maupun kabupaten dan juga DPR RI di tingkat nasional dan ada juga PHPU untuk tingkatan DPD Republik Indonesia. Ini untuk Pilek, sementara untuk pemilihan presiden ada juga jenis PHPU untuk presiden dan wakil presiden. Selanjutnya pemirsa, KPMK juga sudah menetapkan yang namanya tiga jenis hukum acara PHPU di MK. Yang pertama kita lihat dulu dari sisi aturan main untuk peserta pemilu. Jadi bagi peserta pemilu, baik itu legislatif maupun pemilihan presiden tadi permohonan diajukan paling lama 3x24 jam ke MK. Sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional oleh KPU. Ini aturan hukum acara untuk peserta. Lalu bagaimana dengan hukum acara untuk MK? Sementara untuk MK, untuk PHPU pemilihan legislatif waktu kerja MK paling lama 30 hari kerja. Sejak permohonan diajukan. Ini untuk pemilihan legislatif, sementara untuk pemilihan presiden waktunya lebih singkat, yaitu hanya 14 hari kerja. Saya akan berbincang dengan ahli hukum tata negara bersama saya. Akan hadir Bayu Dwi Anggono. Saya undang Mas Bayu untuk bergabung bersama election update. Mas Bayu terima kasih atas waktunya. Mas dari pemaparan ini yang menjadi pertanyaan saya adalah seberapa penting Mas PHPU ini menjaga integritas pemilu kita? Iya, jadi semua negara yang menganut paham demokrasi pasti menyelenggarakan pemilu. Tapi tidak semua pemilu bisa kita sebut demokratis, Mas Dadya. Salah satu syarat pemilu demokratis, adil, berintegritas adalah adanya mekanisme keberatan baik terhadap pelaksanaan dari proses pemilu itu sendiri maupun keberatan terhadap hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. Dalam hal ini adalah KPU. Inilah wadahnya? Itulah wadahnya. Dan semua negara yang menganut pemilu, menganut suatu rezim di mana memberikan suatu peluang adanya keberatan terhadap proses maupun hasil. Biasanya itu bisa di pengadilan seperti Mahkamah Konstitusi, bisa juga di Mahkamah Agung, bisa juga di pengadilan khusus. Artinya semua negara yang menganut prinsip demokrasi menginginkan agar ada mekanisme yang adil, fair ketika ada peserta pemilu yang keberatan terhadap hasil pemilu yang ditetapkan oleh penyelenggara. Baik, Mas. Dari pemilu yang sudah-sudah banyak sekali laporan berbagai kasus terkait Pilek maupun Pilpres yang masuk ke MK. Dan kita lihat tadi bahwa waktu kerjanya MK ini terbatas. Untuk Pilek 30 hari, Presiden Pilpres lebih singkat 14 hari. Tentunya kan tidak bisa semuanya diselesaikan. Biasanya yang akhirnya ditangani oleh MK itu yang seperti apa, Mas? Iya, tentu MK akan melihat lebih dahulu adalah legal standing. Jadi kedudukan hukum dari pemohon. Baik. Tentu akan dilihat apakah yang diinginkan oleh pemohon ini memang perselisihan hasil yang akan mempengaruhi hasil dari pemilih itu sendiri. Jadi kalau dia adalah dari DPRD atau DPR RI atau DPD, apakah selisih suara yang didalirkan oleh pemohon itu akan bisa merubah hasil dari kursi yang didapatkan oleh Partai A misalkan, kemudian Partai B mengajukan keberatan, apakah argumentasi dari Partai B tadi akan bisa merubah hasil yang telah diperoleh oleh Partai A. Jadi hasilnya apakah merubah atau tidak, itu ukuran yang pertama. Harus merubah atau tidak ya? Iya, itu telah dikunci di peraturan Mahkamah Konstitusi. Kalau sengketa DPRD, DPR, DPD adalah apakah perselisi suara itu akan mempengaruhi perolehan kursi. Artinya kalau dugaan kecurangannya 1 juta, sementara saat dihitung dia sudah kalah 3 juta suara. Itu otomatis tidak akan diproses oleh MK ya? Kita bisa melihat misalkan di pilihan presiden juga, di PMK tentang pemilihan presiden, sengketa pemilihan presiden, disana disebutkan bahwa perselisihan Pilpres hanya boleh diajukan jika selisih suara yang didalirkan itu akan merubah hasil yang ditapkan oleh KPU. Jadi kalau seperti yang Mas tadi sampaikan tadi, itu tidak akan bisa merubah hasil, maka MK mengatakan ini tidak akan bisa kemudian menjadi suatu perkara yang ditangani oleh Maka Kepositusi. Dan sebagainya para peserta pemilu juga paham agar tidak banyak berkas yang belum di MK. Mas ini kan tahun ini pertama kalinya Pilek dan Pilpres digelar bersamaan, tapi rasanya memang masyarakat kita fokusnya ke Pilpres begitu. Pilek bisa dikatakan jadi pemilu kelas 2. Apakah nanti pasca pemilu ini pengajuan PHPU dari peserta pemilu Pilek ini akan sepi atau akan seperti apa Mas? Jadi kalau kita lihat, tren PHPU dari 2004, 2009 ke 2014 itu naik. Jadi 2004 sekitar 200-an perkara, 2009 itu 600-an perkara, 2014 900-an perkara. Nah yang sekarang? Yang sekarang prediksi saya akan meningkat. Kenapa meningkat? Karena satu, jumlah kursi DPR itu bertambah. Dari 560 menjadi 575. Dapilnya juga dari 77 menjadi 80. Di provinsi juga, dapilnya bertambah, kursinya bertambah 100 kursi. Di DPRD Kabupaten Kota bertambah menjadi 1000 kursi. DPD yang tetap fix masing-masing provinsi 4. Tentu dengan bertambahnya kursi, bertambahnya dapil, ini peluang untuk semakin banyaknya pihak yang untuk mengajukan perselisian hasil KMK, peluang naiknya cukup tinggi. Belum lagi kalau ada sengketa di internal parpol dan DPRD parpol tidak mau pusing, begitu ya dilempar KMK, nambah lagi. Itu yang kita lihat di dua pemilu terakhir, yaitu pemilu dari 2014 dan segera, dibuka peluang sengketa antar caleg di internal parpol, jika kemudian ketua dan sekjen partai itu mengizinkan, maka dia bisa menyelesaikan sengketanya di Mahkamah Konstitusi. Kebanyakan pimpinan parpol mungkin sudah lah, daripada ribu di dalam, Anda selesaikan di Mahkamah Konstitusi. Itu juga akan menambah jumlah perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Baik, Mas, pertanyaan terakhir saya. Catatan Anda agar PHPU di MK ini bisa menjaga integritas pemilu serentak kita kali ini? Iya, tentu. Saat ini harus bisa dipisahkan. MK itu adalah mengadili penetapan hasil. Bukan... Di garis bawah ya? Iya, penetapan hasil KPU. Bukan pelanggaran-pelanggaran seperti masa kampanye, DPT, apalagi, verifikasi partai, masuknya calon dalam DCT, itu harus selesai di bawah seluruh. Peluang juga bisa mengugat ke PT UN. Itu hanya dilakukan semua. Jadi jangan kemudian membawa perkara ini semua ke MK. Akibatnya MK seperti ini menjadi tong sampah. Semua masalah selesai di MK. Padahal tau nggak semua diselesaikan di MK? Semua harusnya dilihat seperti itu. MK harusnya adalah fokus pada perselisian mengenai penetapan hasil pemilihan oleh KPU, baik di tingkat presiden, wakil presiden, maupun di DPR, di DPD, maupun di DPRD. Itu kuncinya. Karena kalau nggak nanti kemudian tentu beban MK akan sangat besar. Walaupun MK menyatakan siap, tapi akhirnya jadi peluang tidak cermat untuk menangani perkara-perkara yang memang pelanggarannya nyata. Jadi akibat harus juga menangani perkara-perkara yang harusnya sudah selesai. Balik lagi ke dasar tadi. Peserta pemilu harus paham aturan lainnya, biar semuanya tidak dilihat paham ke MK ya. Ya, bahwa MK itu hanya soal penetapan hasil pemilu. Mas Bayu, terima kasih. Ahli hukum Tata Negara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.